Jalan dan fasilitas di Desa Banyu Biru, Kecamatan Jemberana saat ini sudah diperbarui setelah mendapatkan program TMMD Kodim 1617 Jemberana. Setelah berjalan selama satu bulan program TMMD ke 118 dari Kodim 1617 Kabupaten Jemberana, akhirnya tuntas. Dengan melibatkan personil sebanyak 150 orang dari TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU, unsur pendukung dari masyarakat di lokasi objek TMMD Bantuan Sukarela Organisasi atau Golongan. Berakhirnya program milik TNI ini ditandai dengan apel penutupan oleh Dandrem 163 Wirasatya, berijan TNI Agus M. Latif di Desa Banyu Biru, Kecamatan Negara yang dihadiri Forkopimda beserta masyarakat. TMMD kali ini bertemakan sinergi lintas sektoral, mewujudkan kemanunggalan TNI, rakyat semakin kuat, dengan dan saat gas TMMD ke 118 Kodim 1617. TMMD ke 118 di Desa Banyu Biru dalam rangka membantu meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah serbuan teritorial, demi terwujudnya rak juang yang tangguh dan memelihara serta meningkatkan kemanunggalan TNI dan rakyat. TMMD ini yang ke 118 Kodim 23, ini dilaksanakan ada dua kesalahan fisik, kesalahan fisiknya diantaranya adalah pendidikan atau lapat cetor, jalan 3.400 meter, dengan ketebalan berada sejati lebar yang kurang lebih 2,6 meter. Bersyukur sekali dengan kondisi jalan yang awalnya sangat rusak, sulit untuk diakses dengan mobilitas pengguna, terutama yang ada di warga desa Banyu Biru. Dengan latar memang sudah sekian lamanya, mungkin kami sebagai warga yang ada di sini bisa sedikit mengingat ya sudah sepuluhan tahun lah, dua puluhan tahun lah, tapi bahkan... 20 tahun lebih itu tidak pernah diperbagi. Dalam kesempatan ini, TMMD juga menyediakan stand UMKM, stand pasar murah, stand pelayanan kesehatan, dan pelayanan KB.